Lu mau tau gak sih anak-anaknya tuh pas jadi youtuber tuh gak bentuk Bentuknya bukan hilang ini Bentuknya tuh bener-bener bayi Empat bulan Lu bayangin deh bayi empat bulan di blender kayak apa Di blender? Iya jadi bentuknya hancur Oke cuy balik lagi di channel gasana albak Masih bersama dengan gue gasana cakek albak Dan kirana panggilnya Panggilnya nana Panggil nana Kenapa gak nenen Beda dong Gak gak panggilnya nenen takutnya gue kasih Hai kamu Jaga mata Oke jadi di konten albak misteri Atau almis ini juga ada di spotify cuy Kalian bisa dengerin Untuk menemani kalian di malam hari Buat menggunggah Adrenalin kalian Dan ada juga di spotify Dan di youtube juga namanya ngenpotku Ngomong ngenap podcastku Itu juga konten 21 plus plus Jadi kita mau melanjutin dari part yang pertama Pertama pikirannya udah bercerita tentang Berarti lo punya keturunan semanis jembatan nancur ya? Iya Itu berarti doi itu tante lo? Tante jauh Tante jauh? Tante jauh Tapi masih ada di sirih keluarga Itu namanya aslinya sih? Gue gak tau Gue gak nganis tau Takutnya kalo bisa bocor Gue yang bocor Ntar yang ada bisa lagunain orang Pake face talah biar ngebocor Kita gak pernah ngebocor Oh iya Poki Keceplos Tapi gue Menarik sih Kayak dari cerita Belum lama ini Belum lama ini malah Gue tidur nih Gue abis nonton youtube Ada salah satu buruh hantu Yang mustat bukan? Bukan cewek Jangan sebut mereknya ya Jangan sebut memeknya ya Jangan sebut memeknya ya Aduh Aduh Terus akhirnya Udah tuh gue nonton Gue nonton Gue tidur Pas gue nengok Anjing nyata gue dari mana ini Ada Cowok tinggi Tinggi banget Dia tidur di samping gue Cuma bilang gue mau pulang Gue tinggal tidur Video gue sama temen gue Tolongin gue dong Ketemenin gue tidur Pas besok pagi gue baru cerita Pas Dia nemenin sampe Dua hari tiga hari Dia kemungkinan Sumpah gue kamar mandi Itu siapa? Gue gak tau Gue bener gak tau Tapi kalo kata Nyokap gue Gue kan sering ke Kedai salah satu kedai di Setu ya Dia ngikut dari Kalimalang Oh suka sama lo Dia cuman kayak Nemplok Pas kata gue kok Serat Kata gue kan Gue di motor kok berat Gue pengen pulang gitu Lo berat membahan hidup kali? Engga Berat banget pak Aduh Mau dibagi-bagi Boleh dibagi-bagi Gapapa deh Tapi gue dari cerita kayak bokap lo ya Yang main juga buat bisnisnya Sampai tumbal Tumbalin anak-anak Calon anak Lo mau tau gak sih Anak-anaknya tuh pas jadi tumbal tuh Bentuknya bukan hilang ini Bentuknya tuh bener-bener Bayi Empat bulan Lu bayangin deh bayi Empat bulan di blender kayak apa Di blender? Iya Jadi bentuknya hancur Jadi kayak Anjing Serius lo Iya Nyokap gue baru bangun tidur Pas dia Diri Samping tempat tidur Bayi jatuh Iya disitu gue baru tau Tangan bayi kayak apa Itu sama bokap lo di blender? Enggak sama bokap gue Emang dari sananya Sisnya begitu Tapi percuma juga kalo bayi itu hidup ya Ujung-ujungnya mati juga ya Atau sial juga ya Selama ini sih Gak ada yang dibikin hidup sih Jangan sampe sih Maksudnya Bukan yang gimana ya Kayaknya Tapi biar jadi urusan Bokap gue deh Sampai gue dibilang sama gurunya bokap gue Gara-garanya kesal banget kan Gue mau bayaran les Cuma gue gak ngasih duit Gue telepon aja kan Ini bapak gue dikirimin apaan Minyak-minyakan Ada stroke yang 80 juta Gue bilang gitu Minyak apaan Ini kan Lihat Oh buat mandiin krisnya Ada kris gitu di rumah Jadi dia malam Jumat Kris yang band itu kan Kris Fatih Kris Fatih Iya iya Hahaha Biar gak tegang-tegang banget Udah dong santai Chill sambil minum Air putih Air hijau pak tuh Bentuknya hijau Tapi gue gak tau ya Kayak dari bokap lo itu Punya keturunan-keturunan gitu gak sih? Engga sih kalo bokap tuh Emang dari nenek Udah ngerti gitu-gitu Jadi Buat keluarga gue Nggak keluarga gue sih Keluarga bokap Keluarga dari nenek bokap tuh Buat jagain rumah itu harus Pake Kan lo suka ngeliat ada isim gak sih Di atas pintu Isim Isim Itu kalo tulisan namanya isim Gak tau gue Orang Sana bilangnya isim kan Gue taruh dari Gue tau dari Nyokap Kayak misalnya ditaruh di sabuk Kayak gitu-gitu kan gak sih Taruh di dompet Pengusannya hitam Lu gak tau Dijahit Isinya kayak baca-bacaan Tapi kalo misalnya Dari keluarga nenek gue Dari bokap Isinya bukan bacaan Isinya tulang babi yang dibakar Kayak gitu Tulang babi yang dibakar Buat apaan? Gue gak ngerti deh Buat apaan Tapi ya pasti kalo kayak gitu Ada plus minusnya Mungkin plusnya dia Punya suges ya Ini bisa jagain keluarga gue gitu kan Cuman negatifnya Tante gue cacat Tapi Gue kan bener-bener gak percaya Dan gak akan pernah percaya Iya gue juga gak percaya Yang begitu Pas adik gue hilang Dia dipercaya Adik lu gila Adik gue 8 biji keguguran Ya gue jadi percaya Masanya kayak Oke sekali Gue kaget Pas ke-8 ini Oh udah biasa Biasanya kalo misalnya Kayak lagi ada Limba-limba besar gitu Kayak Dari luar Limbang-limbang Sampai Ememan Baru Adik gue gak ada Jadi Dia tuh udah starter pack gitu Besok ada Apa namanya Kayak ada Ada projekan Ada limbah gitu Ya udah gitu Bikin anak gitu Jadi emang Sistemnya langsung langsung Ini anak harus jadi Kalo gak jadi Gue gak bakalan gue Tapi Worth it gak Maksudnya Buat tumbal ini Itu Semuanya emang lancar jadinya Lancar Bokap gue punya apa-apa aja Makanya waktu gue kecil Gue gak cukupi banget Banget-banget-banget-banget-banget Tapi gue gak fun Kayak kapan Iya Maksudnya gue nonton Film nih Di Ada yang lari Itu yang lain Ada yang lari Ada yang lari Kayak ada Sumpah Ada yang masak telur Sumpah yang masak telur Jadi telurnya itu udah ditaruh di samping ini Apa namanya Microwave gitu Kompor Kompor Teplona disitu dipanasin Jadi bener-bener kayak Gue kalo gak liat itu tuh rumah gue udah pakaran Anjir Anjir Ada yang Lu tau gak sih Yang Mesin Apa mesin sih Yang buat Udara dari kompor Apa sih namanya Gue lupa Kipas gitu Kipas penyedot gitu kan Sering banget Sering banget nyala-nyala di rumah gue Anak kecil Tapi dari luar Kayak gitu Gak anak kecil banget sih Seumuran Ya Armaja Kayak gitu Tapi bokap lu tuh pernah Disantet gitu Pasti sering ya Ya jatuhnya ke anak-anaknya Oh Anak Ya dia udah lebih kuat Yang lebih riskan Dia pake ilmu apa bokap lu Gak tau dia kame-kame hang Gak tau gue Kayak tapi lu pernah gak sih disuruh mandi kembang Sering anjir Sampai sekarang Enggak kan Udah pisah dari keluarga Bokap Tapi pas sekarang punya bokap baru Lakin parah Gimana Horornya Gue sih gak mikir deh Horor apa gimana Cuman kita Ya lo ngerti lah Agama Islam tuh macem-macem Cuman ya Oke Dia Betapa Dia Buka apa Dia suka Suka ke Curug-curug ring gitu-gitu deh Dia sama temen-temennya Gue gak ngerti Kayak gitu Dia sih ceritanya Kayak Dia berburu sama nyanyi Nah itu lah Gue gak mau ngejutin nih Ngeri gue Gede Soalnya masalahnya cu Gue gak tau Gue gak naik gojek nih Kenapa-kenapa gue liat Kalimalan nih Jangan-jangan Jangan Aman-aman Jadi ya kayak gitu-gitu Sampai akhirnya Sama si gurunya tuh Dia boleh suatu waktu Tapi dia gak boleh Suat-suat semua Dan suat wajiban Aku sih taunya dari Temennya dia Jadi dia gak boleh Suat Jumat Dia gak boleh suat Suat malem Suat Jumat mah wajib Iya Tapi dia gak boleh Oh gak boleh Dia gak boleh Jadi kalo misalnya setiap Dia seorang Itu kayak gitu-gitu masih ada ya Enggak merdih Apa yang dicapain Selama kira itu Masih gak dilarang Kayaknya udah Makmur-makmur aja hidup ya Iya Kenapa harus beribet gitu ya Iya Kalo bisa dibikin rius Lihat situ dong Harus mudah Tapi Lu mempercaya itu gak sih Kan Dari Bokap lu dulu Terus bokap lu yang sekarang Kan Kayak gitu-gitu tuh Tapi kalo misalnya buat mendalami Kenyang Gak deh Pasian anak gue Atau laki gue Ntar pelengger apa gimana 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 Gue gak tau Kayaknya Gue juga sempet kayak mikir Oke Apa gue tutup aja kali ya Gak tau gue Gue harus ditutup Soalnya Gue tuh anaknya jahil Kayak Gue tuh pengen banget Bantuin orang Tapi giliran udah kena di gue Gue sakin Gue tepar Gue gak Gata Pengen Pengen mendalami Tapi takutnya Gue yang kacau Karena kalo kayak gitu-gitu tuh Kalo lo gak kuat banget Gila Iya Nah Kalo sampein ketempelan Biasanya Kalo Ternyata Takut lagi deket sama gue Ternyata Misalnya gitu Kalo misalnya Anak kecil biasanya Kalo emang ikut di gue Gue biarin aja Maksudnya kayak Ya udah lo kan Nama gue dan lo gak ganggu gue Kenapa engga Cuman kalo misalnya dia minta gue Pindah Ya gue asih Pasti gue bilang Misalnya orang Yang emang dari gue Gue bilang kayak Lanterin pulang Lanterin pulang Lanterin pulang Lanterin pulang Gak setau Nah Tapi kalo misalkan Dari lo sendiri tuh Ada Tentang Cinta segala Pernah gak sih Kayak diguna-gunain sama cowok Kurang engga sih Belom ya Ya Lo jangan macem-macem ya Lo gak mesti pake gitu juga Gue cinta Ya pernah Ya Jangan Kenapa lo kayak benci buat sama gue Ya benci pak Kayak kalo ngadep-depet gue gede banget Gitu loh Ya Kayak gitu Kayak Ya gue sebelum Sebelum Dia ngapa-ngapain gue udah tau gitu kan Jangan sampe Gue kenapa-napa dulu Kayak gitu Kayak misalnya ada orang nih jahat Dia mau kayak gini-gini doang gitu kan Lo udah tau Oh iya lo mau kayak gini-gini doang Atau lo mau ngirim-ngirim kayak gimana-gimana Kalo ngirim-ngirim sih belum ada sih Bangan sampe juga Macem-macem lo Tapi yang Dari bokap tuh cerita yang Sadis lagi Gimana? Sadis lagi Aneh Paling gitu sih Dia suka ngilangin Orang-orang yang satu Kerjaan sama dia Kayak Ngilangin? Iya jirilang Cuma gara-gara gak suka pasti Bukan gara-gara gak suka Kan kalo misalnya bareng masuk nih Dari luar Dari luar Misalnya kalo misalnya ada orang Jual Limbah Hitungan dia Limbahnya Limbah mesin gede Yang Di atas 400-600 Kotaan ya lah Jadi itu Itu baru Harga pertama Kalo misalnya ada yang nawar Lebih tinggi Kalo lo berani nawar lagi Setelah gue Setelah bokap bilang Gue lebih tinggi Pokoknya gue mau gak mau tau Gue pengen barang ini Kalo emang lo Gak mau ada lo ilang Bener-bener ilang Gak ada yang mainnya anjir Hmm Waktu itu Anjir Kayak gue space house Hmm Nyokap bokap gue kan Ceren Hmm Terus Bokap tuh pake Tiga pengacara Almarhum Apa lo sebut pak Oh bokap lo almarhum ya Engga Pengacara almarhum Jadi Jadi Kita tuh udah Caur banget Gue nyokap Pengacara nyokap udah Caur banget tuh udah Berantakan banget Karena Dari bokap Selalu main orang dalem Oh iya Bukan lah gue di dalem ya kan Terus kayak Ya udah lah kita pas Terus ternyata Nyokap di japri Menit satu pengacara Bu gimana Itu lagi ngurusin Harta Gondok ini Bu gimana Mau saya bantuin aja gak Saya gak tega sama ibu Dia bilang gitu Masih ada tuh japnya Kalau mau tau Gue setin-setin Dia bilang kayak Ini gimana Mau saya bantuin gak Ibu Maunya berapa-berapa Dia bilang gitu Kita cari jalan tangannya nih Dia bilang gitu Nah udah tuh Ya Nyokap bales Ya udah Seenaknya aja Yang penting adil Dia bilang gitu Karena emang nyokap tuh Buat pilih itu Bukan buat dia Buat anak-anaknya gitu Jadi Harta Gondok disitu tuh Bener-bener Buat anak-anaknya gitu Sedangkan bokap gue kan gak mau Mengasih haknya anak-anaknya Kalau misalnya dia gak mau tinggal sama Dia Anak-anaknya gak mau tinggal sama dia Jadi kalau Anak-anaknya gak ada yang mau tinggal sama dia Aturan dia Keras banget soalnya Seakhirnya Pas besok pagi Orangnya meninggal loh Meninggalnya di Ehm Pikir jalan Lagi mau motor Terus dari rumah sakit Dia bilang Kita gak ada deteksi Gimana-gimana Emang udah waktunya aja mungkin Gini Bener literally besok pagi Dia gak cek itu jam setengah jam setengah pagi Setengah 6 pagian Nih gak lagi mau beli bubur Gimana pak Saya sebut pak Itu bokap tuh kayak pake apa ya Nggak ngerti dia pake apa Kayak lu kalo di kamarnya itu Ada barang-barang aneh apa Dia tuh cuma ada Chris aja sih Chris sama Dia tuh suka banget Beli-beli Kramik-ramik Kuci sama patung-patung Kayak gitu-gitu Patungnya bentuk apa ya? Apa aja Apa aja sih Pas ada-adanya kayak Minatang-binatang Atau bentuk-bentuk Orang-orang Kayak gitu-gitu Terus pas gue tau ya Itu medianya Tempat tinggalnya Kalo emang dia transaksi Misalnya dia transaksi ini sama si Gurunya Terus akhirnya Oh ya udah siapin aja rumahnya Emang gitu Terus besoknya dia beli patung Kayak gitu-gitu Awalnya gue juga Gue gak Gak ada pikiran bakalan percaya Patung-patung itu Ada isinya gitu Dan ternyata emang ada isinya Terus Akhirnya Pas Belum lama Gak belum lama sih 3 tahun 2 tahun ini Si Gurunya ngecek gue gini Jadi kan Nyokap diri gue tuh Seorang perempuan Malam Hmm Jadi Kenapa dia Jadi perempuan malam Karena Nyokapnya dia itu Yang ngejual Dari kampung Mucikari dari kampung Bokapnya dia Terlaris Oh Jadi Ehm Buat Ehm Dia Ngelahirin anak Buat ditumbalin itu Agak lumayan susah Iya Ini bokap gue Ngejaminin diri dia sendiri Sampai akhirnya Gurunya ngecek gini Ini kak Gak usah kamu nyari Papa kamu lagi Gitu dengan bapa kamu Terus Terus gue Merinding Demi Allah Terus gue Gue bilang sama Sumpah Demi Allah Gue merinding Terus gue bilang kayak Oh yaudah Emang kenapa Gue bilang gitu Emang kenapa Pak Iya Bapak kamu udah ngejaminin diri dia Buat anak-anaknya Gue marah kan Ngapain lo bawa-bawa anak-anak lo Anak-anak lo gak seneng sama lo kok Maksudnya kayak Bukan gak seneng maksudnya Anak-anak lo gak lo bikin bahagia Gak lo bawa-bawa anak lo Cuman Dipesan aja Dia bilang gitu Papa kamu tuh Sayang sama anak-anak gitu Gitu aja gue kayak mau kesel Sayang Oke Ternyata ya akhirnya Pas gue belajar-belajar Gue belajar kan Dan sama temen-temen gue Ternyata emang kayak gitu tuh Beneran ada Tumbal-tembal gitu Tumbal gitu beneran ada Dan bokap lo Relat tumbalin Buat lo gitu Gak buat gue sebenernya Buat usahanya yang dia mulai Jadi gini loh Kalau misalnya Udah gak ada anak Yang bisa ditumbalin Dan diri dia sendiri Jadi ini anaknya tuh Cuman buat pemanis aja Buat basa-basi Di doang Tapi lo pernah gak sih Pengen ditumbalin? Karena dari awal Jadi si guru ini cerita Semuanya ceritain Dari awal itu Dia gak berani Tumbalin yang udah ada Oh iya Kayak gitu Karena waktu itu Sempet mau tumbalin gue Cuman Gagal Gara-gara? Ya Gue gak tau deh gara-gara apa Cuman kayak wujud gue Cuman bilang Gue gak seneng ya Yang lu ganggu-gangguin cucu gue Tau deh Kenapa bisa begitu Gue juga kaget Gue kayak sekarang udah Oh ya udah Bisa Bisa lihat Bisa rasain Udah Mau gimana lagi Mau ditutup sayang Tapi lo belum Belum Untuk Belum Ini Jangan deh Biarkan Anak gue Cerita Temen-temen Ini Jangan gitu Kayak ngeri Aduh Terus kayak Belum lama ini gue ke puncak kan temen-temen gue Gue tidur di sofa Iring-ring Ngeri 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 Ternyata temen gue Si Si Villanya Villanya tuh punya temen gue Setelah pagi Gue gak pernah dibilang kan Karena emang Buat apa sih orang tau gitu kan Ya udah buat jadi cerita gue aja gitu kan Terus akhirnya Ya udah tuh gue minum di dapur Gue minum di dapur Ada yang duduk aja Anjing Cewek Beda lagi Itu jadi Sekatan gitu loh Ini buat ruang tidur Beberapa kamar Dapurnya bisa gitu kan Anjing Ada yang duduk Duduknya begini lah dia Begini Kayaknya puncet dia cewek Akhirnya Dia Gue diemin Dia main pintu Pintu gudang Buka Tutup Kesel lah anjing Berisik Gue bilang gue lagi minum lu Ganggu nya lu Burungan gitu lah Kira Kesel praise Nguh Ngempel pas ngempel Pagi Ku gak pernah jackpot Ku aja jackpot Kaji lu Kuat gitu Ternyata ada teman gue yang bisa Bisa kait gue Dia cuman giniin gue doang Ilang anjing Ilang gue bener-bener Kayak Lu masuk Kayak di anginin Tapi anginnya cuman lewat Begitu doang Terus kayak Makanya nak Kalau aneh-aneh Kalau enggak lu jangan aneh-aneh Ya datangin ya habis itu gue lagi dapet kan pasti ya lebih gampang buat nempel yaudah nanti gue dimin gitu kan gue cuman ngomong sama si temen gue gimana 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 ngeliat apa gitu gimana tangan kecil lah ya gimana gimana gue cuman ngomong sama dia kan akhirnya pas besok malemnya temen gue ngajakin ke punca pas apa tuh warpat dia bilang gitu dia ngajakin jadi cuman gue gak ikut itu di warpat juga banyak eh ah iya banget rame banget anjing soalnya emang aduh gue gak ngerti gue mau muntah tapi pengen makan gitu kan terus akhirnya gue gak ikut tuh disitu yang bawa mobil tuh temen gue cowok terus ada temen gue cewek satu dua tiga iya ada temen gue cewek tiga satu cowok kata gue dari orang ke warpat 6 jam dia isengit ya iya dia isengit bener bener dia gak bisa pulang jadi tuh rumahnya si vilanya itu harus ngeliatin patung patung apa namanya buang tau gak sih itu patung buang dimana gue kan udah tau lah pasti itu vila paling cermanya wah ngerti gitu jadi bener bener muter-muter si patung itunya tuh bener bener kayak gak ketemu gang ya pas berangkat si temen gue nih yang gue cerita yang di bisnis gue dia cuma bilang gini hati-hati ya bawa mobilnya gitu terus gue juga ngeliat ada cewek ini ceweknya cuma gini gitu ya ini oke gue tadi mau ikut kan kalo gue ikut kaca gue tegutnya masuk ke gue gue gimana gue gak tau gitu kan yaudah pas dia pulang dia cuma bilang gini gue gak bisa pulang gue ngeliat cewek dia bilang gitu ya ceweknya ya yang bawa dari sini gue bilang gitu kan makanya gue bilang jangan mau mau aneh-aneh gue juga sempet bilang jangan mau aneh-aneh hati-hati gue bilang gitu kalo udah selesai langsung pulang gue bilang gitu kan dia tuh disasarin ke sawah-sawah sawah-sawah yang bener-bener jalan jalan gak bisa muter cuma mobil satu mobil doang dia gak bisa muter eh mau gak mau dia harus terus terus buat jadi puteran karena dia gak nemu dia mundur terus si 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 jadi gue penasaran, gue ngikut, anak-anak gue pada beli minum, gue ngikut, udah nih beli minum, pas belok ke gangnya, yang bawa mobil ini lurus ke atas kancing, kancing ya, terus dia gak ngomong apa-apa, udah gue setelin lagu yang dia suka, dia kan orang itu suka ke gereja kan, terus dia kayak nyanyi di gereja gitu-gitu bener-bener kita dibawa ke puncak pas ke atas, bener-bener kita mau nabrak, kita mau nabrakin ke mobil, gue mau misahinnya, gue gak ngerti gitu kan, awal situ gue takut gitu, kalo misalkan dimisahin sama yang nempel, kalo nempel ke gue, gue yang sakit, gue juga gak mau gitu kan, takut gue, setelah cewe tinggi gitu kan, gue ya gimana nih, gue bilang gitu kan, karena pas pulang, kita semua muntah anjing, gila ya, gak mau lagi deh, gue gak mau lagi deh, gue ngeliat-ngeliat kayak gitu, kalo udah ngeliat yang gak-ngeliat kayak, oh yaudah, buang buka gue udah lebih kenantangin ya, takutnya begitu, takutnya, tapi kalo misalkan gue pengennya, pengen bantu ini ya pengen, cuman gue nganggap kayak gimana, kayak, yaudah lo masa hidup lo, lo begini, lo punya pilihan lo ketika lo meninggal, lo jadi tanggung jawab, lo masukin gitu, karena waktu ntar gue meninggal, bukan tayangan, belum tentu ada yang bantuin gue, Wak, iya bener sih, iya kan, aduh, keliatan, Wak oke deh, thank you banget ya, kira buat sharing di albuk misteri gue agak lemes sih, tapi di awal emang lemes, yaudah, cari sedulah dong kita, dan thank you banget, eh gue boleh niti pesen gak sih? apa-apa? gue cuma mau niti pesen, kayak gitu tuh ada, tapi kalo emang lo tau atau gimana, jangan suka nantangin, soalnya kalo kayak gitu, lo gak bakal bisa apa-apa kalo dia udah marah, iya, soalnya sekarang gue, banyak hantu-hantu, yang dia nimpalin kalo kita baca-bacaan, dia malah lebih hafal, orang gue pernah kok, gue ngomong, apa namanya, kalimat, apa namanya, akurat gitu, iya, ini nulusin aja, ini jangan aneh-aneh deh, kayak gitu beneran ada, kayak, lo ngomong yang bener, kayak, lo gak pasti harus, jadi orang yang paling baik banget, tapi ya, gak boleh jahat juga, yang penting lebih menghargai aja, iya, kita gak ada yang tau, orang tuh bakal jahat gimana, asal lo tau, yang berobat begitu, pake duit tau gak lo, siap lo, dan nernyata masih ada ya, gue gak ngajak gitu, di jaman sekarang, kayak bertapa, banyak loh, tumbalin kayak gitu, janganlah gak sampai, kita kayaknya, Alhamdulillah sih, anak-anak milenial kayaknya gak perlu begitu ya kan, iyalah, cari duit yang halal, cari duit kayaknya, ada tuh akun apa tuh, akun yang bisa beli konten-konten, konten-konten, iya, yang dipake sama youtuber yang kembar sebenernya, oh, on defense, on defense, lo buat-buat ngewek, begitu aja, dapet duit lo, gak usah yang begitu-begitu lo, satu orang udah berapa dolar, lo investin aja temen-temen lo udah berapa, temen lo banyak, kayak lo main, gak? dan abisnya kita bakal bicara tentang 21++ di nginpot kue, ngomong nginap podcast kue, jadi gini aja di konten albak misteri, kalian dengerin juga di spotify-nya, juga ada, kalian bisa dengerin deh, dan jangan lupa untuk subscribe channel gue, Gasan albak, sub indo by broth3rmax